Biasa TNI Angkatan Laut memiliki kapal layar latih baru menggantikan peran kapal legendaris KRI Dewa Ruchi. Kapal yang diberi nama KRI Bimasuci ini tiba di tanah air setelah berlayar selama satu setengah bulan dari Spanyol. KRI Bimasuci tiba di pelabuhan Teluk Bayur Padang setelah berlayar sejak 18 September dari Spanyol. Kedatangan KRI Bimasuci di tanah air disambut prajurit lantamal Dua Padang, rasusan siswa sekolah, serta warga setempat. Kapal kelas Bark dengan panjang 111,2 meter serta lebar 13,65 meter ini dibuat di galangan kapal fire shipyard Vigo Spanyol pada tahun 2015. Kapal yang dikomandani Letkol Laut Baruno Aji membawa 119 Taruna Akademi Angkatan Laut dan 66 anak buah kapal. Kapal ini memiliki 3 tiang utama dengan tinggi 49 meter, serta memiliki instrumen navigasi dan alat komunikasi yang canggih. Kapal ini sangat modern dan sangat kuat dan bisa untuk mengaruhi samudera. Demensi layar-layarnya lebih luas, 26 layar, panjang kapal 111 meter, lebar 15 meter itu sangat memenuhi syarat untuk mengaruhi samudera dan mengikuti event-event internasional dan buhibah di berbagai negara. Kapal yang datang ini adalah kapal baru, namanya KRI Bimasuci, merupakan kapal layar kapal latih Taruna. Kapal ini buatan Spanyol dan kebetulan ini pemandannya Letkol Baruno yang membawa dari Spanyol ke sini. Dan padang ini merupakan pelabuhan pertama yang disinggir oleh KRI Bimasuci ini. Di pelabuhan Teluk Bayur, KRI Bimasuci akan bersandar hingga 11 November mendatang. Selama itu, warga diberi kesempatan untuk melihat dari dekat KRI Bimasuci. Aidil Ikhlas, Berita 1, Padang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.